Beberapa waktu belakangan, pemberitaan mengenai Pipik Dian Irawati atau yang akrab di Sapa Umi Pipik yang menikah dengan mantan vokalis gruben mata, Sunu, memang santer tersiar. Namun saat diklarifikasi mengenai kebenaran pemberitaan tersebut, Sunu pun membantah jika telah terjadi pernikahan antara dirinya dengan istri almarhum Ustadz Jefri Al Bukhori itu. Saya gak mau komentar masalah gue gitu-gitu. Nanti kan tayang, nanti jadi gosip lagi, nanti jadi opini orang, wah ini gini, ini gitu, ini gitu. Jadi banyak orang yang nanya-nanya sama saya gitu kan. Nah terus urusan mereka apa coba? Mereka punya keluarga, mereka punya kehidupan sendiri, kenapa gak dipikirin coba kehidupan mereka sendiri. Kepo-kepoin orang kan buat gak bagus juga kalau menurut saya sih. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam diri-diri kita. Daripada kita ngepoin orang, akhirnya larut ke dalam masalah orang lain dan ngerasa kita lebih baik daripada orang lain. Ini yang bahaya kan? Sementara ditemui di tempat berbeda, Pipik sendiri lebih memilih tidak banyak bicara. Karena menurutnya tidak ada yang perlu diklarifikasi dari beredarnya pemberitaan tersebut. Apa yang mau diklarifikasi? Dari dulu juga diberitain begini ah ya. Jadi saya no comment, emang gak aja mau diberitain apapun, saya cuma senyum ya. Merasa dipojokan dengan beredarnya pemberitaan tersebut, Pipik dan Sunu pun dengan tegas mengungkapkan ketidaknyamanannya. Keduanya pun kompak memilih mengabaikan segala pemberitaan tersebut dan memilih untuk fokus pada kegiatan positif seperti berdakwa maupun berbisnis. Ya pasti keganggu semua juga, pasti keganggu. Ya maksudnya pasti ada feedback lah ya, maksudnya ada yang tadi ngerasa keganggu, ngerasa gak nyaman dan sebagainya pertanyaan sebagainya. Diajarkan oleh ulama kepada saya, ya. Tangan saya ini cuma punya dua, ya kan? Sedangkan mulut orang ini banyak. Enggak mungkin tangan saya yang dua ini menutup mulut-mulut orang lain, enggak mungkin. Nah saya gunakan tangan kedua tangan ini, saya tangan kedua tangan saya ini buat menutup telinga saya. Orang mau ngomong apa juga tersebut? Sangat terganggu dengan berita ini, jadi saya lagi dakwa ke sana kemari, kenapa gak muncul. Baru kemarin pulang dari Singapura, dari Malaysia, dakwa di KBRI. Ya makanya senyum aja deh, saya juga lagi mau nyiapin butik saya, jadi kasihan anak-anak saya ya, mohon maaf banget. Ya pasti kasihan lah anak-anak saya, tolong hargain saya, tolong hargain anak-anak saya ya, makasih.